Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik. Jadi, di video kali ini, gue masih mau membahas Beat War. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau kalau sekarang gue juga udah punya grup WA ya. Tapi tenang aja, untuk IG masih aktif juga kok. Untuk cara direview sekarang, minimal aku level 80 ya. Tapi kalau mau digacain, level berapa aja bebas. Silahkan kalau kalian mau kontak gue atau mau join grup gue, bisa langsung cek di deskripsi. Ya, jadi seperti yang bisa kalian lihat di in-game kalian, kalau sekarang yang Carnival kemarin tuh emang udah gak ada, emang bener-bener hari terakhir. Semoga kalian kemarin dengerin gue, jadi kalian bisa dapetin yang kemarin lebih banyak lagi ya. Oke, jadi yang pertama kita ngeliat di sini, kita gaca gratisan dulu ya, seperti biasa. Gak boleh dilewatkan. Dan nanti kita mau membahas tentang si Tornadus ini. Tapi sebelum kita mau membahas ke sana ya, kita seperti biasa ambil-ambil dua hadiah. Oke, lumayan 100 diamond, terus apalagi yang bisa diambil. Ini jangan lupa beli snowpack yang terap. Beli snowpack lagi, masih ada waktu 3 hari lagi. Oke, ini dia. Terus, kayaknya sih fortune card juga udah gak ada. Ini value cuma ada daily doang. Terus, ya udah gak ada apa-apa lagi ya. Jadi, ini kita tekan-tekan S dulu. Sampai nanti kita mau buka-buka hadiah yang kemarin. Sekalian ngeliat gue dapet berapa dan isinya tuh apa yang kemarin yang gue suruh kumpulin itu. Oke, ini kita masih lanjut. Bentar ya. Oke, nice. Udah semua. Terus, kalian jangan lupa ini yang Xmas Dungeon di halus manual ya. Gak bisa secara otomatis. Oke. Terus, yang ke-3. Nice. Udah dapet semua. Sekarang kita bukain hadiah yang kemarin ini. Back. Oke. Kita buka ini rare. Terus, ini epic. Terus, legendary. Nah, sekarang kita mau buka kaos kaki. Kaos kaki ini tuh dapetnya dari yang main dodgeball ini ya. Nah, ini dodgeball ini, reward. Nah, itu main dodgeball. Jadi, kalian kalau misalnya gak ada, paling kalian juga udah buka-bukain selama ini. Cuma gue tipe orang yang suka ngumpulin. Jadi, gue buka dulu. Oke, ternyata pas buka kaos kaki itu udah buka snow juga ya. Jadi, jangan terlalu lama disimpen kayak gue. Soalnya lumayan sih ini snow-nya kalau punya segini. Diamond-nya lumayan juga. Oke, ini yang kemarin gue berhasil mengumpulkan sampai 75. Karena gue sama sekali gak menyelesaikan misi yang top up ya. Ya, menurut gue masih lumayan lah ya. Nyelesaikan 75. Kita buka juga. Oh, ini nice banget dapet 6 legendary sama 42 koma. 42 koma itu bisa ditukar jadi 30. Enggak, gak sampai 30. Jadi, 10-an. Berapa gitu ya? 12 atau 13 atau 14. Pokoknya sekitar segitu. Terus, kunci gue juga karena udah beli paket ini udah penuh ya. Sampai 172. Terus, mana sih ini gue? Yang, ah ini dia udah 1000. Dan disini juga udah 200. Tapi disini belum gue gabungin. Nanti aja gue gabungin ya. Ya, terus yang terakhir kita mau gabungin ini. Apakah gue udah bisa dapet maksimal sampai level 10? Oke. Udah maksimal gue? Oh, belum ternyata. Nah, emang yang terakhirnya banyak banget ya. Sampai 1250. Oke, jadi udah cukup ya. Semua yang daily-nya. Sekarang kita mau membahas ke Tornadus ini. Kemarin beneran juga ada yang nanyain. Katanya dia pemain baru mau nanya Tornadus ini bagus atau enggak. Jawaban pertama gue, Tornadus ini lumayan sebenarnya. Gak bagus-bagus amat, tapi juga gak jelek-jelek amat. Kalau dibandingin, kalau si Tundurus ini kan dia tipe tag. Sedangkan si Tornadus ini dia tipe support. Jadi, lebih versatile si Tornadus ini. Karena dia di tim mana aja tuh lebih gampang gitu. Apalagi kan si Tornadus ini dia tipenya flying. Sedangkan si ini kan tipenya... Oh, dia juga tipe flying juga. Ini cuma tipe flying ini kayak lebih gampang aja untuk dibikin. Tapi si Tornadus juga tipe flying juga sih. Ya, yaudah lah. Ini racial value-nya bener-bener sama. Langsung aja kita ngeliat ke skill-nya. Gue langsung membahas semuanya dari pasifnya dulu. Karena pasifnya ini bener-bener berkaitan dengan yang skill 1, skill 2-nya. Jadi, skill 1-nya dia nge-summon hurricane. Hurricane ini kalian lihat aja efeknya, special effect. Ke elai. Terus, each hurricane meningkatkan 20% evasion rate. Ya, jadi. Kalau misalnya kalian ngeliat kayak gini, dia tuh. Ngasih mekanisme defense. Namanya hurricane. Yang meningkatkan evasion gitu loh. Jadi, makanya gue bilang dia lumayan berguna untuk tim juga. Terus, sebelum setiap round, dia inflict satu hurricane ke random Pokemon depan. Terus, dia bisa ngilangi debuff. Ngilangi debuff ini dia sebenernya cuma sedikit sih. Dia 2 debuff dari 3 elai yang di depan. Sebenernya cuma sedikit. Tapi, ya kadang-kadang bisa berguna juga. Ini gue gak tau debuff ini termasuk kayak efek kontrol kayak stun atau enggak. Soalnya disini gak disebutnya. Atau dia disini maksudnya debuff ini cuma misalnya ngurangin yang kayak kurangin attack. Kurangin defense yang kayak gitu. Terus, sebelum each round. Enemy dengan hurricane akan ada damage-nya lagi. Dan burn-nya itu juga kok copy. Kalau misalnya kalian comboin dia sama burn. Ketika tornadoes di battlefield, dia flying type of elai. Dia imun tuh hurricane juga. Jadi, kalau misalnya kalian sama-sama ngelawan. Dia imun deh hurricane. Tapi sebenernya, tunggu deh. Gue pengen ngeliat kalau lugia itu. Efeknya hurricane belum sih yang efek ultimate-nya itu. Sebentar ya gue juga mau ngeliat. Gue, ini mana lugia. Soalnya kan sekarang banyak yang pake lugia. Ini lugia. Efek ininya. Inflict. Oh enggak, dia lugia itu langsung event. Bukan hurricane. Oke, oke. Kita scroll lagi ke bawah. Jadi ya, dia lumayan ngasih pertahanan sih untuk ke semua elai. Skill satunya, biasa meningkatkan attack sama speed. Skill keduanya, meningkatkan speed dari semua elai. Makanya dia, gue bilang lumayan berguna untuk nge-support. Karena kadang-kadang tuh, meningkatkan speed itu krusial. Kayak si Selebi. Kalau Selebi udah ultimate kan, dia meningkatkan speed sendiri dan mengurangi speed musuh. Makanya, kadang-kadang tuh krusial banget di situ. Dan dia bisa double untuk flying type Pokemon. Ketika attackin target dengan hurricane, dia akan membuat itu jadi wyrwain. Terus ultimate-nya, ya hampir sama-sama juga. Dia ngasih wyrwain ke target yang ada di hurricane. Terus meningkatkan 30% speed ke semua elai. Tapi cuma selama satu ronde. Summon hurricane ke semua flying type. Jadi emang dia, kombonya dengan yang flying type gitu ya. Cuma disini sebenarnya dia, biarpun dia gak sama yang flying type Pokemon. Tapi kan tadi menurut gue sih, dia masih lumayan berguna. Untuk tim yang lain. Misalnya kayak kalau kalian mainnya tim dark atau tim steel. Dipake juga menurut gue silahkan aja. Apalagi kalau misalnya kalian pemula ya. Menurut gue masih oke. Karena dia ngasih sesuatu gitu loh ke tim kalian. Gak gitu terbatas. Kayak si siapa yang Pokemon X Plus itu. Oh, Victini. Victini itu kan dia bener-bener terbatas banget. Tapi sebenarnya si ini, si Tornadus ini dia gak terbatas. Cuma emang kalau misalnya ada flying type, dia ada lebih bagus gitu loh. Jadi ya, kesimpulan gue Tornadus ini menurut gue masih bagus untuk dipake. Kalau misalnya kalian mau dapetin ya. Silahkan cara dapetinnya ya. Kalian ngikutin cuma sampai yang ini aja. Yang ranking satu ini sampai 620 aja. Karena 620 kan disini kalau misalkan total-total 3, ini 5, terus 5, terus 7, total 20. Terus yang terakhir kalian bisa dapetin ini 30 chart. Jadi total kalian udah dapetin 50 chart. Jadi kalian cukup 50 chart aja. Gak usah banyak-banyak. Baru nanti kalian kalau mau naikin bintang pake yang tadi kan yang udah gue dapetin juga. Yaitu pake common universal chart gitu. Jadi yang kemarin buat yang nanya atau yang pemain baru yang baru mulai main. Ya ini menurut gue lumayan bagus untuk dapetin dibanding kalian nge-gacha asal-asalan yang ini. Yang nge-gacha ini. Soalnya nge-gacha ini, ini bener-bener menurut gue pokemon ini udah kurang banget ya. Semuanya mending kalian ngikut si bituar ini dapetin satu langsung pokemon yang bagus. Yang langsung bisa berguna untuk tim kalian gitu loh. Oke lah kayaknya, sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka sahabat videonya, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.